Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Jumpa lagi dengan saya di channel Insan Tani Di video ini saya akan bahas pengganti pupuk SS bagi tanaman Pupuk SS adalah salah satu jenis pupuk Yang mengandung tiga macam unsur hara Terdiri dari nitrogen dalam bentuk amonium Kemudian fosfat lalu sulfur Nah ketiga unsur hara ini sangat dibutuhkan oleh tanaman Terutama pada tanaman yang memasuki pase generatif Pase pembentukan bunga dan buah Nah pupuk SS ini perannya sangat penting Kemudian dari segi harga Pupuk ini saat ini di daerah saya harganya 14.000 rupiah per kilogram Di pupuk SS ini mengandung unsur nitrogen sebesar 16% Kemudian unsur pospat atau P2O5 sebesar 20% Dan unsur sulfur 12% Nah pupuk SS ini sangat penting perannya bagi tanaman Yang pertama dapat memacu pembentukan bakal bunga dan bakal buah Lalu yang kedua merangsang pertumbuhan tunas-tunas daunan seperti ini Lalu menjaga kesehatan daun tanaman Kemudian dapat meningkatkan rendemen gula bagi tanaman penghasil gula Seperti tanaman tebu Atau dapat merangsang pertumbuhan biji-biji tanaman Bagi tanaman-tanaman penghasil biji-bijian Seperti tanaman kelapa sawit ini Atau tanaman pagi-padian Nah jika kita tidak memiliki pupuk SS ini Apakah pupuk SS ini dapat digantikan dengan pupuk lainnya Nah pertanyaan itu bisa kita jawab Pupuk SS dapat digantikan dengan cara kita mencampurkan Antara pupuk JA seperti ini Pupuk JA dengan pupuk TSP Campuran antara pupuk JA dengan pupuk TSP Pupuk JA kemasannya bisa seperti ini Ini kemasan 50 kgnya Dan pupuk TSP bisa seperti ini Bisa diambil dari pupuk TSP yang ini Atau produk yang lain Yang mengandung atau dari pabrikan yang lainnya Nah sebelum saya jelaskan Apakah pupuk SS bisa digantikan oleh pupuk JA dan pupuk SP Mari kita bahas satu persatu Nah sebelumnya kita bahas terlebih dahulu Apa yang terkandung dalam pupuk JA Pupuk JA ini adalah salah satu pupuk yang mengandung unsur hara nitrogen Bentuknya seperti ini Bentuk pupuk JA itu seperti ini Dia habur semacam kristal warnanya putih Nah sifat dari pupuk JA Yang pertama Pupuk ini sedikit higroskopis Artinya saat pupuk bersifat higroskopis Penanganannya itu lebih ekstra Jadi sifat yang pertama Yang kedua pupuk JA sangat cocok diaplikasikan pada saat musim penghujan Kenapa pupuk JA cocok diaplikasikan pada musim penghujan? Alasannya karena pupuk JA ini Proses pelepasan nitrogen yang ada di dalam tanah itu Diserap oleh akar dalam bentuk amonium Dan pelepasannya itu secara perlahan-lahan Sehingga tanaman yang dipupuk dengan pupuk JA pada saat musim penghujan Tanaman tidak mengalami sukulen Sukulen artinya Kandungan air dalam tanaman itu cukup tinggi Nah ketika tanaman mengandung kadar air yang cukup tinggi Maka tanaman akan lebih mudah diserang oleh hama dan penyakit Terutama penyakit-penyakit yang disebabkan oleh cendawan dan bakteri Nah pupuk JA ini di dalam tanah reaksinya sedikit asam Sehingga pupuk JA tidak terlalu cocok saat kita aplikasikan pada tanah-tanah yang sifatnya asam Atau minimal ketika kita akan memupuk dengan pupuk JA ini Terlebih dahulu tanah harus kita netralisir dengan menggunakan kapur dolomit dan sejenisnya Ini sifat dari pupuk JA Kemudian pupuk TSP Seperti ini bentuknya Pupuk TSP ini warnanya seperti ini Bentuknya butiran Warnanya keabuan Nah pupuk ini saya ambil dari kemasan seperti ini Nah di pupuk TSP yang perlu kita pahami adalah yang pertama Proses pengurayan pupuk TSP ini sedikit lebih lambat dibanding dengan pupuk SS Atau dengan kata lain Pospat yang ada di pupuk TSP ini Akan lebih lama diserap oleh akar tanaman Jika kita bandingkan dengan pospat yang berasal dari pupuk SS seperti ini Itu salah satu sifat dari pupuk TSP Kemudian pupuk TSP ini dia bersifat kering tidak higroskopis Kandungan yang ada di pupuk TSP ini Pospatnya itu 46% Sifat dari campuran pupuk TSP dan pupuk JA Itu secara kandungan Kandungannya sama persis Apa yang dikandung oleh pupuk SS ini Yaitu apa? Nitrogen dalam bentuk amonium Kemudian pospat Dan ada unsur sulfurnya Lalu kira-kira di mana? Perbedaan antara ketika kita menggunakan campuran JA dan TSP Dibanding dengan ketika kita menggunakan pupuk SS Efek ketanaman yang pertama Ketika kita menggunakan pupuk campuran TSP dan JA Pertumbuhan dedaunan tanaman itu Sama persis antara campuran TSP dan JA dengan pupuk SS ini Pertumbuhan dedaunannya itu sama persis Itu yang pertama Yang kedua Ketika kita menggunakan campuran TSP dan JA Pertumbuhan batang tanaman itu sedikit lebih lambat Dibanding saat kita menggunakan pupuk SS ini Lalu Yang ketiga Pertumbuhan atau proses munculnya bunga Saat kita menggunakan campuran TSP dengan JA Itu lebih lambat Jika dibanding dengan kita menggunakan pupuk SS Nah pertanyaannya Mengapa hal itu bisa terjadi? Jawabannya begini Kenapa tanaman yang dipupuk dengan pupuk JA dan TSP Pertumbuhan batangnya itu sedikit lebih lambat Penyebabnya karena unsur pospat yang ada di campuran TSP dan JA Maka proses penyerapan oleh akar tanaman itu sedikit lebih lambat Dibanding dengan pospat yang ada di pupuk SS Itu makanya pertumbuhan batangnya itu sedikit lebih kecil dibanding dengan penggunaan pupuk SS Lalu pengeluaran bunga tanaman yang dipupuk dengan TSP campur JA Itu pertumbuhan bunga lebih lama dan proses pembesaran buah itu juga sedikit lebih rendah Dibanding dengan ketika kita menggunakan pupuk SS Jawabannya karena unsur pospat di pupuk SS itu lebih cepat diserap oleh akar tanaman Dibanding dengan pospat yang ada di pupuk TSP Nah barangkali itu yang dapat saya sampaikan Semoga ini bermanfaat Sampai jumpa lagi di video-video saya selanjutnya Terima kasih Terima kasih